Berarti terkait judi online yang sudah masuk atau menyusup begitu di game-game yang tentunya juga bisa saja dimainkan oleh anak-anak. Bahkan data dari PPATK juga tidak sedikit. Anak Indonesia di bawah usia 10 tahun begitu yang juga memainkan permainan ini atau masuk dalam lingkaran judi online. Bagaimana Kominfo melihatnya Pak Usman? Ya, jadi tentu kita mengambil langkah-langkah ya, baik yang sifatnya tindakan maupun yang sifatnya pencegahan. Nah, untuk mengawasi konten terkait game ataupun konten judi online yang mungkin saja ada di dalam game, Kominfo sudah menerbitkan peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024. Di situ dikatakan bahwa di dalam kategori atau klasifikasi untuk usia berapapun, ya game online ini tidak boleh ada judi. Sama sekali tidak boleh ada judi. Ya, jadi baik klasifikasi untuk 3 plus sampai 18 plus itu tidak boleh ada judi. Nah, kemudian yang kedua kita dalam konteks penindakan terus melakukan pengawasan ruang digital. Ya, kalau kita menemukan konten judi online dimanapun, termasuk di game, kita akan melakukan pemblokiran. Yang ketiga, ya karena game ini umumnya dimainkan oleh anak-anak, ya maka kita pun tadi memantau rekening. Ya, memantau rekening dan sudah ada data PPATK, ya mengatakan ada berapa 190 ribu ya bahkan anak-anak yang terlibat judi online dilihat dari sisi transaksinya. Ini tentu harus didalami. Karena ada juga di lapangan hanya menggunakan nama anak-anak atau identitas anak-anak untuk membuat rekening. Atau orang tua membuat rekening dengan sistem QQ ya, sehingga nama anak pun bisa dipakai di situ. Atau orang tua membuatkan rekening anaknya tetapi digunakan untuk judi online. Jadi kita memang terus memeriksa. Nah, itu dari sisi penindakan. Nah, dari sisi pencegahan kita terus melakukan edukasi ya kepada orang tua. Ya, terutama agar lebih jeli lagi dalam mengawasi anak-anaknya ketika mereka menggunakan gadget ya atau smartphone. Kita bekerjasama dengan KPAI, kemudian juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Oke, baik. Kami akan menanyakan juga kepada Mas Cipto begitu ya, Ketua Asosiasi Game Indonesia dari AGI. Mas Cipto, Anda melihat seperti ini apa yang tentunya ada di benak Anda? Karena memang judi online ini masuk dan juga beredar begitu ya, masuk dalam permainan atau dalam mobile game. Apakah memang ada upaya tersendiri dari AGI dalam melakukan atau mensupport pemerintah untuk memberantas judi online khususnya di game? Mas Cipto. Kalau untuk kami di AGI ini sangat concern ya tentang adanya judi online ini. Kami ingin industri game itu dilihat sebagai suatu media entertainment yang baik gitu ya. Karena memang game mampu untuk bisa memberikan entertainment atau hiburan dan bahkan bisa mengedukasi. Jadi kami sangat concern dengan adanya judi online ini dan tidak ingin ini semakin banyak gitu. Antara lain kami di AGI bekerjasama dengan Kominfo untuk membuat Peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 yang tadi sempat disebutkan tentang Indonesia Game Rating System atau klasifikasi umur. Di situ dijelaskan bahwa di umur berapapun tidak ada game di Indonesia yang boleh mengandung unsur judi. Dan itu didefinisikan sebagai bisa duit bisa masuk, uang rupiah bisa masuk, kemudian bisa keluar gitu ya. Nah untuk hal itu juga kami terus mengedukasi teman-teman kami di game development dan di industri untuk tidak melakukan atau tidak memasukkan unsur judi apapun di dalam game yang mereka buat. Terutama untuk menghindari terjerat oleh peraturan ini gitu. Kami di AGI juga terus-menerus berkomunikasi dengan teman-teman pelaku industri dan memeriksa game mereka memastikan bahwa game-game tersebut tidak mengandung atau tidak terklasifikasi sebagai judi. Nah sayangnya tidak semua pelaku industri tentu saja tergabung dalam asosiasi dan banyak juga pelaku industri yang akhirnya atau sebetulnya melakukan memiliki game-game judi ini bukan berasal dari Indonesia. Jadi kita lihat ada dinamika seperti itu di mana perusahaan-perusahaan dari luar menerbitkan game mereka untuk hadir di Indonesia dan itu mengandung unsur judi. Nah salah satu langkah berikutnya yang sedang disusun adalah sesuai dengan peraturan Presiden nomor 19 tahun 2024 tentang percepatan industri game nasional. Kita sedang bersama Kominfo juga sedang menyusun peraturan untuk mewajibkan penerbit game online untuk harus memiliki perusahaan di Indonesia. Hal ini antara lain untuk membatasi adanya game-game dari luar negeri seperti ini yang menyebarkan atau memiliki konten yang tidak semestinya ada dan oleh karena itu ketika nanti semua penerbit ada di Indonesia maka mereka akan bisa terjerat hukum yang ada di Indonesia. Oke baik, saya akan kembali ke Pak Usman Kansong. Pak Usman Kansong tadi Anda katakan terkait rekening begitu ya Pak Usman di mana banyak juga para orang tua yang tentunya membuatkan rekening untuk anak dan disalahgunakan oleh anak-anak mereka. Tapi kami juga mengamati secara fakta di mana ada website juga yang termuat di dalamnya ada aktivitas jual beli rekening. Bagaimana Kominfo juga menindak hal-hal seperti ini Pak Usman? Oh iya, ini kita tentu mengawasi ya tetapi sejauh terkait dengan e-commerce atau jual beli di ranah digital ini menjadi ranahnya kementerian perdagangan. Ya tetapi kita tentu saja terus berkoordinasi ya agar tidak lagi terjadi jual beli rekening. Tetapi yang lebih banyak kita temukan adalah di lapangan ya, pengepul istilahnya. Jadi ada pengepul rekening. Baru-baru ini saya kira tiga minggu lalu itu satu pengepul rekening itu ditangkap oleh Polri dan dia membuatkan rekening kepada masyarakat di daerah Jakarta Barat itu dengan bayaran 1 juta. Ya tentu ada yang diperjual belikan di e-commerce ya tetapi lebih banyak yang kita temukan yang berlangsung secara fisik ya secara langsung. Dan kita tetap melakukan langkah-langkah ya untuk mengurangi jual beli rekening di ranah digital. Oke jadi memang ada lintas kementerian di dalam fenomena ini begitu ya untuk penindakan ya Pak Usman? Ya di dalam Satgas ini kan lintas kementerian ya. Oke baik saya akan kembali ke Mas Sipto. Mas Sipto lalu bagaimana juga tanggapan atau point of view dari Anda terkait developer game yang justru secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial ini menyusupkan ada esensi judi online di dalam game yang mereka buat atau yang mereka bangun di dalam developer. Ya Mas. Definisi dari judi online itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah uang bisa masuk dan kemudian ada suatu kegiatan di dalam game tersebut yang mengandung unsur keberuntungan gitu ya. Kemudian uang tersebut bisa dicairkan keluar lagi. Nah kami memastikan ke developer-developer untuk tidak melakukan ini. Memang ada beberapa developer yang masih masuk ke dalam limitasi tersebut, batasan tersebut. Misalkan memiliki fitur di mana setelah memasukkan atau membayar untuk membeli item di dalam game gitu ya. Kemudian mereka ada keberuntungan di mana mereka bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan, bisa juga tidak. Mungkin itu seperti terlihat seperti unsur perjudian, tapi sebetulnya itu tidak masuk ke dalam definisi dari judi itu sendiri. Karena dalam fitur game seperti ini yang umum ada di industri game, ketika pemain mengeluarkan uang untuk membeli item di dalam game, mereka sepenuhnya sadar bahwa uang tersebut tidak bisa bertambah ataupun bisa dikeluarkan dari game tersebut. Nah adanya limitasi seperti ini, bahwa tidak bisa duitnya dikeluarkan lagi, itu adalah pembeda terbesar antara hanya sekedar fitur di mana ada keberuntungan di dalamnya. Misalkan umum ya untuk sebuah game punya fitur loot box gitu misalnya, atau ada kemungkinan untuk dapat item, ada kemungkinan dapat item yang lebih jelek gitu ya. Tapi ketika orang membeli atau membayar untuk game tersebut, mereka sepenuhnya sadar bahwa itu adalah konsumsi. Konsumsi game tersebut, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bisa dikeluarkan lagi. Seperti itu.